Dugaan kasus pelecehan di Universitas Riau menambah panjang. Daftar kasus terupa di dunia pendidikan kita. Penyelesaian kasusnya pun menjadi polemik dan berujung saling lapor antara korban dan terduga pelaku. Saya sudah terhubung melalui video call pengacara publik LBH Pekanbaru yang juga pengacara penyintas pelecehan seksual di UNRI, Riau, Rian Sibarani. Selamat malam Mas Rian. Selamat malam Mbak Nadwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Nadwa malam ini. Mas Rian, saya ingin tanya kondisi klien Anda bagaimana saat ini Mas Rian? Dan kondisi penyintas terakhir yang kita dapat informasi dan juga kita dampingi saat ini masih tahap pemulihan dan mencoba untuk menenangkan diri. Dan kondisinya adalah penyintas masih tertekan dan ketakutan terhadap atas perbuatan tanggal 27 Oktober lalu. Dan juga ada ancaman-ancaman seperti kriminalisasi terhadap diri penyintas seperti itu. Jadi pikiran penyintas saat ini sedang berkecambuk antara kekerasan seksual itu akan terungkap atau tidak. Atau bahkan diri penyintas nanti yang akan disalahkan terkait dengan kasus ini. Kalau proses periksaan kasusnya sendiri baik yang berjalan di kepolisian maupun yang proses yang berlangsung di kampus sudah sejauh apa? Saat ini proses yang di kampus kita mendapat informasi bahwasannya tim pencari fakta sudah dipentuk oleh kampus oleh rektor per 5 November lalu. Hanya saja sepengetahuan kita tim belum memberikan petunjuk apa-apa terkait dengan penyelesaian perkara ini. Menuntut balik kemudian juga meminta ganti rugi 10M dan mengaitkan bahwa ada aktor intelektual yang sengaja menyuruh begitu atau merekayasa kasus ini. Demikian yang disampaikan oleh terduga pelaku. Tanggapan Anda soal itu Mas Rian? Ya penyintas saat ini sudah dilaporkan ke Pol Dariau di hari Sabtu tanggal 6 November. Ternyata sehari setelah terduga pelaku menyampaikan tersebut langsung dibuat laporan pencemaran nama baik melalui menggunakan mekanisme undang-undang ITE. Nah hanya saja yang perlu diketahui bahwasannya SKB 3 instansi yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung dan juga AK Polri itu dinyatakan bahwasannya apabila sesuatu fakta itu sedang diproses secara hukum maka itu harus dibuktikan kebenarannya.